Selamat pagi Sobat Survivor dimanapun Anda berada Kembali lagi bersama Youtube Channel Asian Survivor Dan kali ini kita kembali untuk meliput rumah Bang Ipan Untuk melihat bagaimana perkembangan dari lahannya Jadi Sobat Survivor dalam waktu dekat lahan ini akan kembali di Apa namanya Akan kembali Diperhatikan sudut-sudut lahannya Oleh pemilik lahan Di mana kita membeli lahannya Dan itu dalam waktu dekat ya Sobat Survivor Itu yang menjadi concern kita saat ini Dan saat ini pertumbuhan jagungnya sudah sangat bagus Dan Bang Ipan Apa kendalanya untuk tanaman jagungnya Bang? Ano kendalanya Dimakan ulat ya Jadi nanti kita belikan dangke Ini mesti disemprot dangke Jadi nanti disemprot dangke karena ada ulatnya dalam Ada ulatnya dalam Ada ulatnya emang dalam Nanti kita kasih semprot dangke Ini ulatnya tuh Ya ini emang bisa buat pancing ini Iya iya Bisa buat mancing Ini pakai dangke ini Pakai apa Apa sejenis pesticida itu disemprot Ini harusnya emang sudah dalam waktu dekat Ini juga harus siap untuk dikasih kotoran ayam ini Supaya pertumbuhannya bisa lebih cepat begitu Ini sudah kena pupuk semua? Iya belum Ini yang belum separuh itu belum semua Habis kena pupuknya atau gimana? Ada Ada aja? Oh gitu Belum dikasih Oh jadi ini barusan dipupuk ya? Mantap lah kalau begitu Ini kalau bisa dipupuk semua Bang? Iya Masih sisa pupuk yang kemarin kita bawa itu? Iya itu Masih itu lah Oke lah kalau begitu Aman lah kalau gitu Karena mau pupuk semua tadi Ini anu kan ada hujan-hujan Iya kalau hujan-hujan kayak gini Justru bagus Bang Bagus juga Jadi dia cepat meresap Dan nggak Nggak apa Nggak mengalir Bagus ini Ada juga sebagian sudah Tumbuh di bawah ya Sobat-sobat Tumbuhnya cukup bagus Kalau misalnya Abang nggak terlalu sibuk hari ini Hari ini Aku mau kenalkan yang bubu payung itu Kita pasang lagi kalau bisa Bisa-bisa Kebetulan ada bubu payung Ada masih ada Mungkin nanti dua kita pasang Di sekitar sini Kita observasi Disitu ada ikannya nggak gitu kan? Nggak saya Nggak saulah Disitu kalau disitu nggak jelas ya? Nggak jelas Nggak jelas Nggak jelas Iya Gimana rumah Abang? Kita boleh masuk jalan-jalan dulu? Boleh Kita lihat dulu ya Oke Sama-surviver Kita lihat dulu rumah Monca Gimana Minca? Sudah bisa rekam video? Eh? Sudah bisa ya? Kenapa nangis? Uduh 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 Gimana? TV-nya nggak ada masalah bang? Nggak ada masalah ya Syukurlah Oh gitu Oh dia mau nonton Tapi belum ada sinyal Belum ada sinyal Belum ada isi Oh belum ada isi Hai Masih titit Kita jalan ya Kita jalan ya Kita jalan kah? Naik mobil Naik mobil ya Belum masih titit gitu Jadi Ini lagi nggak pakai celana Nggak pakai celana Nggak pakai celana dia Nggak pakai celana dia Ada celana kah? Ada celana Ada celana Halo Sarah Sarah lagi belajar ya? Oh sudah ada pensilnya? Hilang sudah? Oh si ada Si ada Oh gambar apa? Cantiknya gambarnya Sarah? Coba lihat Wah Ada Sarah cerita-cerita kemarin Pas pulang dari Dari Tanjung? Ada Jalan-jalan Jalan-jalan gitu Banyak yang nanya Mana? Siapa? Ica Kalau nggak diajak Oh sudah kemarin Sudah diajak Jalan duluan kemarin Ini nih Pakai celana yuk Pakai celana yuk Pakai celana Cama Cama celana Cama celana Cama celana Cata sebelah lagi Sebelah 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 Sudah 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 Tunggu-tunggu Tunggu Nah sudah pakai celana Sudah dia Mantap Mantap sudah Sudah pakai celana Sudah dia Tuh kan Ica Ikat rambutnya cantik Eh tapi Sarah gambar Bagus loh Tuh Cantik gambarannya Sarah tuh Ica Sarah ini Ini gambar apa nih Sarah? Oh kemarin kan Dia jari gambar Bulat-bulatan Sarah bikin bulat-bulatan Jadi Jadinya lo gitu Jadi agenda kita hari ini cari pakis Sama mancing ya Wah mantep Tapi kita selesaikan dulu Mupuknya Kita selesaikan mupuknya dulu Setelah pupuk nanti Selanjutnya nanti Emang ada kotoran ayamnya Jadi kita sudah Beli Kotoran ayamnya 20 karung Dari 20 karung Untuk yang Mas Manto sama Bang Ipan itu Dapat 10 karung Karena Mas Manto belum ada lahan Untuk bercocok tanam Jadi sebagian juga nanti Buat Bang Ipan Untuk pupuk Jagungnya gitu Mungkin tanggal 7 katanya Barangnya nyampe disini Gitu Kata Bang Iqbal Gitu Oh bisa jalan ya Coba Nggak kita anu Bang Ipan aku ajak jalan ke tempatnya Oh tapi hujan pak Aku nggak bisa masuk jalan Nanti aku telpon Nanti aku telpon Kalau misalnya mereka Belum dapet kan kita Banyak kan disana Banyak Banyak pake disana Yaudah aku telpon aja Mereka kesini ya Kalian pasang bubuk kita kan Iya kalau pasang bubuk Ada juga Tempatnya bagus ya Bagus banget Ini kan Ada yang nangis Ada yang nangis Ada yang nangis Sini-sini Kalau sama aku Nggak nangis Gimana Monca Sudah bisa main HP Sudah bisa main rekam Kemarin saya lihat rekamannya Pas mereka pergi ambil Lalu itu Payau Wuih hebat pak Memang Luar biasa Ada juga tembus kesana Apa itu? Nggak rekamannya mereka pak Rekaman video aja Jauh kah itu Dari jalan itu Nggak juga itu hari Dekat aja Pas keluar Orang lihat payau Mereka nggak ada Yang pengen beli Jadi pas itu Langsung kesini Diangkut sama Allah Mantap jiwa Pas aku masuk Pas keluar Kusingpan Ada satu orang timur bertanya Dari mana Mancing Kupilang Tapi ku singkirkan Nanu nya itu kan Manu payau itu kan Kusingkirkan Di pinggir Jadi mungkin Nggak dilihatnya mungkin Apa ku buat? Nggak Macing aja Kupilang Oh iya Dapatkan anda Abis itu lewat lah dia Orang kerja sawit tuh Mungkin Lewat dia Abis itu ku muatkan Sudah Dimotorkan Mungkin motor Sampai sini Kunilpon kau Itu dulu Kunilpon kau Terus ke sini Nah Kenapa pun ada nomor Silakan Sudah lama Silanya yang datang Abis aku nelfon kau itu Sila datang Sila datang Bertanya Apa itu Pan? Oh payah aku bilang Siapa yang ambil? Silanya kan Bos 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 Di tempat kami Mancing kemarin Ada aja Pakis bakal Lontok Ikan mancingnya Ikan apa? Ikan mancingnya Kemarin Ikan gabus Ikan gabus Ikan gabus Ikan lele Dapat juga Sama ikan Turing Ikan turing Yang bayang Bintik yang kayak Bintik salap itu Oh kayak ikan-ikan emas Itu ya Ya Tapi dia Dia makan pancing juga Makan Berarti bisa ikut Semua mereka nih Mancing nih Tapi nanti kita Selesaikan pupuk dulu ya Bang ya Iyalah Ikan gabus Eh Minang sudah mandi Wah segar dong Moncet juga Wah segar dong Ini juga udah mandi kah? Belum Kalau ini sudah mandi kah? Takut air kah? Eh Senang gak kemarin jalan-jalan ke rumah om? Ke rumah oren Haus Kepalanya Jadi kemarin kan Sengaja kita Tinggalkan baju disana Jadi baju tidurnya Jadi kalau kapan-kapan mereka jalan ke sana kan Mereka sudah ada ganti baju disana Sama handuknya Kita kasih singkat gigi Ternyata gak dipakai sama Sarah Sama mereka Lupa Kenapa gak dipakai kemarin? Lupa Oh lupa Tapi senang kan jalan-jalan ke tempatnya Ke anak kan? Ya Jadi kalau ada waktu lagi Tapi Anu Yang jadi concern kita saat ini ya Apa namanya Perkebunannya Bang Ipan gitu kan Karena Mungkin gak bisa langsung Meninggalkan kebiasaan berburu Gak mungkin bisa Tapi yang paling penting adalah Ada sesuatu yang bisa didapatkan dari hasil kebun Karena memang namanya berkebun tuh gak ada yang namanya Instant Bang Gak ada yang namanya langsung ada gitu Harus pelan-pelan gitu Harus pelan-pelan Cuma memang untuk Bang Ipan ini Ya Apa namanya Saya sangat berharap gitu Nanti Kita pelan-pelan Untuk Ica ini bisa Mau untuk Sekolah Itu sih harapan saya Gitu ya Saya dukung semuanya Untuk kebutuhan pendidikannya Ica Sarah sama Andreas Gitu ya Jadi itu tergantung dari Bang Ipan sama Busagam lagi Seperti apa gitu kan Kalau misalnya mereka Kalau abang-abang Abang sama Busagam mendukung Tentu itu akan lebih bisa lebih cepat Iya kan Kalau aku sih Itulah Kalau aku sih Kayak misalnya kita yang lalu berlalu kan Ya kalau aku sih Tetap mendukung Semogalah ya Tetap mendukung Tapi dari keinginan anak-anak aja Iya sih Cuman maksudnya Kalau abang bisa Apa namanya Membimbing mereka juga Membantu saya juga Membimbing mereka Bisa lebih cepat juga mereka Itu ya Oke Isa Tas dulu Isha Palingnya sudah ada rumah Iya Ya kan Uduh Sini 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 Oh Dia gak menggigit Dia cuman kayak Berusaha Mau menggigit Tapi sebenarnya gak menggigit Kalau Sarah mungkin digigit Ya kan Digigit Oke Dada dulu Dada Dada Oke Sobat Survivor Itu video singkat kita Jadi hari ini kita melihat kondisi Kebun Khususnya jagung yang sudah Kita tanam dan kita pupuk Dan ini adalah pemupukan kedua Terus selanjutnya nanti Kita mau semprot dengan dangke Tapi kalau mau semprot itu Dibersihkan betul dulu Anunya ya bang Angkinya Karena sudah pernah pakai Semprot terumput kan Dapapapa Diaktif aja sih Diaktif aja Diaktif aja Seneng aja boh Kan Nanti kita nonton ya Nanti kita nonton Muka-muka disini ya Oke Setelah di semprot dangke Itu Nanti Rocun Ulatnya itu Ulatnya berkurang Dan bisa Lebih layak nanti Lakunya Oke Jadi Itu ya Yang adalah kita Saya sangat berharap Nanti Sisa bisa sekolah Gitu ya Sisa duluan Sisa Sisa dulu Issa Iya kan Iya Issa Dan semua kebutuhannya Baju, buku Semuanya nanti kita pikirkan Terutama nanti Jemput ke sekolah juga Semoga Issa betah nanti Oke siap Issa Siap Umur berapa Issa sekarang? 6 tahun Oh baru 6 tahun ya 7 tahun sih Kalau masuk sekolah Tapi tidak apa-apa Kita bimbing terus Belajar supaya lebih mudah nanti Baik Sobat Survivor Demikian video kita Nah ini lihat Sarah Gambarannya bagus-bagus Hebat Terus semangat tetap Survive Asian Survivor Berarti Oh berarti dia 6 tahun masih Berarti tahun depan lah Tahun ini berarti Semoga Perlahan-lahan kita Terus bimbingkan Bisa nanti Semoga juga umur panjang Amin Itu yang paling penting sih Selalu sehat kita kan Kalau mau Mungkin aja Kalau Ya Dibicarakan pelan-pelan Ya mungkin Suatu saat Dia pasti akan berubah Terbuka pikirannya Terbuka pikirannya Untuk Kalau Kalau seperti Ini pendidikan Ini apa namanya Kalau Monca Bisa baca tulis Untuk Monca sama Ini kita Bimbing terus Bisa baca tulis ya Pakai Monca Tapi udah bisa loh Nulis nama kan Bisa-bisa nulis nama Monca juga Minang juga Itu yang paling penting Nanti kalau kita Sudah punya taman bermain Yang seperti saya bilang itu kan Nanti kita disitu Ada waktu Jalan-jalan disitu Belajar disitu nanti Sementara ini Kita persiapkan Land Clearing dulu Halo Halo Hai 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 Mana 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 Icah Mana Icah Mana Sarah Mana Minang Mana Woncah Mana Mama Pintar loh anak Pintar banget Cara-jalannya kayak bapaknya juga Tidak tahu rusak Kalau sudah Depannya tuh Ya kan Ngeri mah Dua bulan dapat dua Jackpot Biasanya bisa berapa Kalau lagi beruntung Dalam sebulan Sebulan itu Kalau jalan aja Kita dapat Tiga Empat itu Mantap Itu 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 pendapatannya Amal lebih UMR Sudah Kerja ditambang Oke Kena ini Jalan Jalan Dapat satu kali Jalan Oh gitu Tidak Bapak Bikin kebun Tidak 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 Kalau bilang Tidak Jadikan Tidak 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 Tidak